Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita masuk desa pojosari kampung apa ya kampung jeruk panenka pamela wopanenka ini masuk desa pojosari lor desa yang terkenal dengan jeruknya terus buahnya kan pengen antur jeruk co-sari duit bulu tambak emas sosokona yuk ini masuk desa pojosari lainnya banyak-banyak temen sebenarnya disini lor cuman nggak tahu ada di rumah pojosari ini luas banget lor lo apa daerahnya luas banget jadi ini seri motor review semua tapi kayak ya kok durasinya terlalu panjang nanti kita potong di part-part aja ya kita review desa pojosari di part pertama ini kita part pertama dulu kita wilayah sebelah sini sampai nanti masuknya ke bulu ya perempatan bulu pasar bulu itu nanti untuk yang daerah yang sebelah timur dan selatan nanti dulu kita nge-review daerah utara ya itu pun belum semuanya ini kita nge-review yang pinggir yang jalan-jalan 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 jalur utamanya aja ini daerah pojosari lor banyak temen saya disini lor alumni-alumni 2005 lulusan 2005 dan Alhamdulillah panas cuacanya bilok kiri bisa lurus bisa ini kalau bilok kiri lewat sini ini bisa tapi saya lewat lurus aja lor karena kita mau ngambil jalur utama SD pojosari tiga ini kampung desa pojosari di Sukomoro Kabupaten Magetang ya lurus saya dulu tuh masih inget kesini tuh sama kakak waktu masih kecil naik sepeda lewat sini ada sudah lupa sudah lama kita belok kiri lor oke nah itu kesana tuh masih pojosari tapi kita enggak lurus kita ambil kanan karena kita mau review ke arah jalur bulu ya ke perempatan bulu atau pasar bulu itu rumah temen saya lor itu lawan-lawan pahlawan jenengnya ini pojosari ini temen SMA eh tembias namanya Dian Mbak Dian ini kata rumahnya lupa simpius dan kanan-kata yang jelok video ini komentar ya Nah kita masuk ke kanan ini lurus saja nanti tembus pojosari tapi dukuhnya ya kayaknya dukuh itu combang dukuhnya combang oke ini kita masuk desa pojosari masih masih di desa pojosari dan ada temen juga daerah sini namanya Mbak Wiwik ya lupa juga rumahnya sebelah mana ya ini temen-temen SMA dulu alumni lulusan 2005 ya rumahnya sebelah mana lupa banyak yang lupa di rumahnya masih ingat ya rumah-rumahnya masih ingat ada Mas Happy kalau masih itu jenis di mana di mana ya lah Malang atau mana ya lupa saya Angkatan Darat terus Mas Budi kalau Mas Budi lupa dinesnya dimana terakhir info katanya di dines di Libanon atau udah pulang atau belum terus siapa lagi Agus kukuh siapa lagi banyak tapi itu lupa loh rumah-rumah pastinya tuh lupa lain juga wes wes banyak yang berubah kalau ini masih tetap ini nggak berubah jalur ini mungkin bentuk bangunannya yang berubah tuh bentuk bangunannya kalau jalurnya ini nggak berubah ini baju sari tuh ada tebu ya disini rata-rata jeruk ya usahanya apa-apa sampingan apa ya sampingannya apa malah justru jadi ini ya jadi keutamaannya ya oke lor nah ini sebenernya jalur kalau ke utara ke kanan itu jalur ke yang ketembusannya SD3 tadi kalau ke kanan baliknya SD3 tadi kita ambil kiri terus belok kanan ya ini ke kiri ya masuk tapi kita tujuan kita ke arah bulu dulu nanti kita lewat jalur sini aja nanti untuk untuk video yang selanjutnya ya untuk part 2 nya mungkin kita baru kita ini review lagi ke daerah sana ya buat temen-temen yang lagi kangen sama kampung halamanya yang sedang merantau masjid al-mutakin mutakin di dukoh oh ya dukoh bener ya dukoh combang dukoh combang kojak sari ini rumahnya happy yang sebelah mana ya lali lali pak happy kemendahan dari timur lupa tapi kalau dari barat eh oh ini rumahnya arif ini ya ini rumahnya arif kerjanya di pom bensin mau sepati tapi nggak tahu sekarang ini oke tak eh rumahnya rumahnya mas happy lamat-lamat sudah banyak yang berubah eh tak eh ada masjid nah ini sebelahnya ini nah ini rumahnya mas'ud rumahnya mas'ud mas'ud itu punya pak liq atau nggak salah ya saudara itu namanya mas pardi lah mas pardi itu pernah ikut almarhum ikut saya dulu tinggal di rumah tinggal di rumah saya nah ini rumahnya mas budi yang tadi saya bilang terakhir informasi saya dinasnya di libanan kirim ke libanan nah kembali lagi mas pardi tadi ya mas pardi itu dulu sempet ikut di rumah saya di mas pardi pernah tinggal sama saya rumah ibu rumah saya masih kecil temen kuliahnya kakak saya tapi sudah kayak kayak saudara sudah kayak kakak sendiri sudah dianggap kayak anak ya sudah anak sendiri sama ibu temen pak pardi ini kita sudah masuk ke bulu ya kita sudah masuk ke dosa bulu ini ke arah perempatan arah perempatan bulu pasar bulu kita belok kanan kalau belok kiri bisa ketambah emas kita ambil jalur kanan disini gak hujan cuacanya sangat terang gak panas sih bentuk-bentuk dikit buu sukomoro masih sukomoro ya lur ya tetap masih sukomoro nah ini kalau temen-temen yang sekolah jalur ini bukan juga jalur asing tiap hari dilewati ya karena jalurnya cuma ini temen-temen yang desa pojok sari tadi sekolah harus lewati sini ini gak berubah loh dari dulu loh ini dari dulu dari saya sekolah ini gak berubah nah ini sudah sampai perempatan bulu ya kalau lurus terus itu masuknya desa Kedungguo tuh nanti kita kapan-kapan ya review lagi kita masuk ke desa Kedungguo tapi ini sepertinya saya tak langsung pulang aja lur langsung belok kiri saya pulang ke arah Magetan ya lur ini perabatan bulu lurus sana Kedungguo kalau ke arah kanan untuk ke Madiun ke kiri ke arah Magetan itu ya lur ya oke lur untuk part 1 review desa pojok sari nya cukup sampai disini dulu nanti kita lanjutkan untuk video selanjutnya part 2 nya ya khusus desa pojok sari karena desanya sangat luas sekali jadi harus di part part gitu ya part 1 nanti part 2 nya aja kita review lagi oke lur terima kasih atas kunjungannya sudah mampir di channel saya jangan lupa jangan lupa di share ya lur biar temen-temen yang lainnya juga yang kangen sama desanya juga bisa terobati tangannya dan siapa tahu kalau ada yang pengen di review desanya atau daerahnya jadi bisa komentar dan nanti saya review kan oke cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih